Jagabaya, hanya sampai juga kita ke tempatnya Pak Jaron Astagfirullahaladzim, itu pada ya Iya Jawabendur Subhanallah Sahabat-sahabat dari Jagabaya dan Mulaga Serta sahabat dari Murka Terima kasih 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 kita kasih tahu para pemisah di mana Kalian berada supaya Reno Tusan Arslin ya Penopor sadar ini kami ada di tempatnya mantan guru-guru Abad Jaruk sekarang dia mendapatkan hidayah luar biasa indah contohnya dari anak buah Yorokarung inilah contoh kalian burui dia mendapatkan hidayah berapa lah kalian kapan lagi kalian akan menjaga waktunya semakin bulan waktu semakin kurang bukan bertambah tambahannya kurang yang dipakai itu harus kalian hitung dibanding kalian inilah satu kaca para-para pemisah di mana Kalian berada cerminanya anak buah anak buahnya Yorokarung anak buahnya Abad Jaruk ini kalian harus mengajar sebuah guru kalian sadar sekarang luar biasa sudah pakai peci sudah mengajar ngaji beliau ini sangat luar biasa dulu sifat kerja beliau ini sangat ditakutkan ilmiu tinggi siapa yang gak kenal Abad Jaruk ada yang sampaikan ini Bu Laga ya harapan besar nih dengan kita berkunjung dan sederhana ke Abad Jaruk mudah-mudahan Yorokarung serta hati-hati akan sadar nah yang ini akan juga rendung lagi berapa ini yang satu-satu yang kita harap maka dulu ya tidak ada yang menyangka bahwa Abad Jaruk ini seperti ini nah ya tapi Bu Laga jujur sangat terpaham dengan perubahan yang sangat gratis sebuah biasa Nah inilah sebuah karunia dan hidayah yang terima kuasa Alhamdulillah capek nggak kenal rambutnya rambut aja nggak bisa dipotong rambut abad Jaruk tapi karena berkat kesabaran dan keuletan daripada lampu nah iya betul-betul terlepas juga dari doa sama-sama semua nih nah ini kata-kata merupakan sosok dan figur seorang panutan dia ini seperti ini udah mengajar lagi gue iya banyak saya tahu ya anak murid untuk sahabat-sahabat dari Munglaga sahabat-sahabat channel dari Jagabaya sahabat-sahabat channel dari Mertkancil Bung Laga Jagabaya Mertkancil amat sangat terima kasih telah didukung dan telah didoakan tapi kami jauh lebih bahagia jauh lebih senang apabila sahabat-sahabat semua mendoakan beliau beliau yang dulu amat sangat temperamental yang amat sangat bengis yang kesaktian di ilmu hitamnya amat sangat mumpuni tapi dia atau beliau abad Jaruk telah berubah drastis doakan selalu karena abad Jaruk ini dia punya cita-cita dan nawaitu yang mulia sahabat-sahabat semua yaitu akan mendirikan bodoh kecil-kecilan ya kebayang ya bener-bener bodoh kecil subhanallah doakan selalu mudah-mudahan terwujud impian mulia dari Amat Jaruk ini subhanallah itu saja kebayang jadi kita terasa ibaratnya waktupun minyak sore ya tapi ya kita akan namanya sudah nyampe ke tempat beliau ini banyak sukur lah bisa bicara sama beliau ini besok-besok ada waktu sunggang kita bisa ajak petang lainnya seperti ya dan cejak dan murid-murid yang ada di bilang masukan tapi ini sebuah hal yang yang mulia bagaimana nya bagaimana caranya agar bari Lampung yang lain tidak tahu biar tidak tahu ya tapi kita punya petikan baik ini membantu pacarot ya Oh ya bener kita patungan beli sarung baju koper dan peci Oh ya 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 bener ya biar yang tidak tahu ya ya karena lebih baik dia atasnya pertanyaan di bawah ya mudah-mudahan nanti kita kita langsung kita langsung saja siapa tahu dari kurang-kurang yang bangbe para-para pemisah di mana-mana berada ya kan siapa tahu nanti rezeki kan nggak tahu dari mana ya nanti kan siapa tahu ada sumbangan intinya ini kita bertiga nah itu ingin Oh ya 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 maksudnya kami menjaga bahwa kecil siapa tahu mungkin para netizen yang bersama jaga bayi yang berkacil dan berkacil ada rezeki ya itu tadi hubungi saja buku laga jaga bayi yang berkacil saya sabar semua semoga mudahan amanah tersebut akan sampai ke beliau amin amin kalau beliau ini sangat banyak membutuhkan seperti aku ya dengan jurusan dan muda nanti bisa kita alatkan ini sebenarnya bukan rumah pacar yang lainnya ini rumah cucunya tapi itu juga karena dia miris mencata apa yang seperti ini biasa tinggal sini dia tinggal di lubuk reo tidak apa ya Banti-banti menangis sekali Banti cerita selama yang dapatkan dia yang tidak menentup bukan dibuang semua dia tidak mau dia tidak mau lagi mengadu mencegah di ujur Bati bola kaya maaf sangat sedih dan pihlasnya tapi biarlah yang penting abadjaro sehat hati tenang lihat dia begini sekarang adem benar-benar tenang santai jadi tinggal hobi sama halnya kita anggap abadjaro sebagai arut wakil iyalah mengganti orang tua kita jadi orang tua sedih sebenarnya saya sayangan anda setelah beliau waktu itu sepakat mau datang ke sini sama prokur karena ada sebuah halangan iya makanya kita yang ditukaskan ke sini terbagi kalau mereka sama kita waduh enak dong aman karena melihat sesosok buka semangat preman yang sangat takut ini 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 bukan luar biasa alhamdulillah jadi alhamdulillah ya alhamdulillah ini itu tujuan kita supaya sahabat-sahabat mereka bisa melihat itu itu hatinya seperti reno iya tindak tanduknya sangat peresahkan sangat bisa diarahkan nyawanya kayak sepuluh benar sebelum sebelum terlambat reno ingatlah kekayaan harta berlimpah hanyalah titipan sementara yang kita bawa hanya tiga tujuh lapis kain kapan dan tak kurang terlebih satu kali dua meter ukuran rumah kita di peristirahatan terakhir diberi minyak wangi diberi minyak wangi jadi yang tadinya yang tiap waktu tetap mau mikirkan harta dunia itu hanya bawa kain itu dikira selama ya minyak tidak harus dikira dikira apa dikira beliau itu matrudian apa idayah asadar semua ditinggal gak ada pun di bawah dia tahu bahwa itu jalannya tadi yang tidak benar bukan haknya makanya beliau ini sampai kata penggunaan itu iya yang lebih baik ngeber-ngeber dengan cerita apa adanya sahabat-sahabat kami amat sangat terenyuh sekali karena semalam kami ngobrol dengan Bari Lampung jaga bayi amat kancir bulan bagaimana caranya agar bisa berkunjung silaturahim ke rumahnya Abah Jarot ini tapi apa kena dikata karena Bari Lampung ini amat sangat padat aktivitasnya iya iya benar nah itu tadi dia telah memulihkan mandi kepada kita jadi kami amat sangat memohon dukungan mohon doa agar tujuan kami yang mulia ini untuk berkunjung ke rumah Abah Jarot sangat didukung iya kalau perlu ya ada rezeki sahabat-sahabat semua sisihkan sebagian sedikit untuk kita saling bantu membantu ke Abah Jarot ini karena tujuan yang mulia amin ingin mencari cikal bakal santri oan santriwati agar bisa berguna untuk agama kedepannya amin iya 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 sebaiknya nanti apa yang sesuai amanah bakli iya 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 yang dirasakan karena nasi yang dimakan sudah menjadi sebuah bubur tidak akan bisa kembali lagi sudah tertulis tinggal menghapuskan dengan amal dari mohon yang memakai kuasa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Nah itu biar menghapus remaja jadi begini kita kan selalu banyak bicara beliau kita melihat kesedihan beliau ini kan kesedihan itu bukan sesuatu karena dia merasa apa karena merasa penyesalan itu baru terasa ketika kita datang setelah mustah satu hari di sini dan sudah dapat intinya ini ingat misalnya-masing tidak mencahati musuh kita musuh seperti gunaga seperti Jokabaya tapi biarlah itu sudah pasti kita akan jauh memberikan arahan sedikit setelah panah muda ya agar dikubur dalam-dalam masalah lulus selesai masalah lulus ya Pak dengan siapa diingat-ingat lagi ya Pak yang penting itulah apa itu seorang sudah mengetahui yang mana putih yang mana hitam yang mana lulus yang mana gimpang bener-bener abad sekarang sudah tahu tempat keadaan apa jawabnya ya Pak dengan sahabat-sahabat semua ya betul kita sudah tahu tempat sekali lagi sahabat-sahabat dari channel Jagabaya channel dari Matkancil channel dari Belaga begitu amat mengucapkan terima kasih yang tiada tarah karena sampai saat ini terus dan terus mantengin dan mendukung channel dari kami subhanallah boleh zaman berganti tapi akidah tak boleh mati boleh zaman berubah iman dan keyakinan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala janganlah sampai goyah sahabat-sahabat semua walaupun ajal memisahkan kita subhanallah terima kasih untuk sahabat-sahabat semua mohon didukung di like di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk channel channel dari Jagabaya untuk channel dari Matkancil untuk channel dari Bung Laga Oke siar terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan wasikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih terima kasih